dan ini kita sana berada di lokasi lonsornya dan kita akan lihat di tahun ini kita akan diajak ke tempat yang dimana sumber lonsornya sana ini dan Alhamdulillah yang sebelah kanannya ada sekitar 6 unit itu tidak terdampak karena memang arah lonsornya ke arah sini bukan ke arah sini karena kalau ke arah sini sebagian maka kemungkinan seluruh kampung ini habis dan ada yang di bagiannya agak retak dan itu yang kita khawatirkan sekali dikhawatirkan oleh masyarakat kalau-kalau yang hujan lebat maka kemungkinan akan turun lagi lonsor yang berikutnya lu ada jalan deh teko dulu kok ada jalan deh teko dulu enggak kok jalan kok enggak kalau disitu ya oh ada yang merata ya dan itu sebagian itu ada yang udah retak jadi kemungkinan ini sangat dikhawatirkan sekali kalau sempat hujan lebat lagi beberapa jam maka kemungkinan tanah ini akan turun dan kemungkinan akan ada longsor susulan nih jadi kami pikir ini seperti ada semennya sana kalau ternyata ini memang gerasan air aja nih jadi air turun dari sini sana longsor besar tuh disini disapu rumah kebawah tuh dan ini batunya udah sebesar rumah dan ini batu ini yang menggelinding dari atas yang rata tuh mah yang ikau seperti itu dulu sedikit tapi itu yang turun ke bawah kemudian yang bagian sini yang di sebelah kita kiri ini sudah mulai retak juga sudah mulai mengangal juga jadi kemungkinan kalau hujan turun lebat maka kemungkinan ini juga bisa turun sana tapi walau walam mudah-mudahan saja ini tidak ada musibah atau loncor susulan sana sepertinya sampai ke ujung itu lah rata dan ya oke kita coba ini kita sekarang ini memang habis ya Allah ini kayu-kayu besar ini sana ini yang turun yang menghantam ini ya Allah ini kayu ini batunya sudah sebesar besar ini yang waduh oh ini yang sudah menganggah ini ini sudah menganggah ini ya iya iya nak kok kok kalau apa gawat kok ini sudah penganggah ini aduh ini aduh oh ini berarti loncornya dari ujung sana sana sini dan ini menghantam sampai ke bawah sana ya Allah mudah-mudahan saja tidak ada nanti hujan lebat lagi dan mudah-mudahan tidak ada musibah kayak gini lagi sana karena kalau sekali lagi ada mungkin kemungkinan habislah kampung tanjung ini sana ya sana kita tepat sekarang berada di lokasi loncornya sumber loncornya dari puncak sana ini masih sudah ada juga yang mau turun juga dan dikhawatirkan kalau seandainya hujan lebat ini bisa juga nambah lagi ke bawah tapi menurutnya ini tidak seperti yang kita bayangkan dan akan sangat mengerikan sekali karena kita bayangkan nih batunya besar-besar sekali dan ini batu yang sebesar ini yang menghantam rumah warga di bawah sana itu ada sebesar rumah dan pondok dan sebesar bus sampai ke bawah sana dan sebagian anak-anak dan orang tua di sini dan ibu-ibu itu banyak yang trauma karena kertas kejadian itu bunyi dari loncor ini luar biasa bunyinya sana menghantamnya jadi sampai sekarang mereka masih trauma dan mereka tidak berani walaupun ada beberapa buah unit rumah yang selamat tapi mereka tidak berani menetap di rumah sekarang karena dikhawatirkan karena setelah mendengar bunyi tersebut sedikit saja ada bunyi yang agak gemuruh mereka akan terbayang kengerian dari loncor ini sana dan sana dimanapun beraduh yang dirantau beginilah keadaan di kampung Tanjung yang tempat terjadinya musibah loncor banjir bandang yang paling parah yang ada di kecepatan Bayang kecepatan Kota Sebala Tarusan tepatnya di Duku Utara Kabupaten Kesehatan Sumatera Barat dan kalau seandainya ini sempat terjadi lagi ini parah lagi ini ini mudah-mudahan bagi sana yang komen mungkin bisa komennya yang lebih membangun kata uni kita masyarakat kita karena memang mereka disini tidak menakukan benar banglian tapi wala-wala kita tidak tahu juga sana ya mudah-mudahan saja musibah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmahnya dan mudah-mudahan nanti Allah ganti dengannya lebih baik amin ya Rabbal Alamin disana bisa bayangkan betapa bunyi gemuruhnya ini luar biasa disana ini kayak bom berang mungkin karena ini sebesar ini lebarnya sekitar ya hampir 50 meter dari sini ke sini mungkin lebih dan itu yang turun dengan batu yang sebesar-besar ini bunyinya gemuruhnya luar biasa kayak bom perang mungkin sana ini aduh ini sumbernya dulu sana maksudnya itu airnya ini sini loh ini tapi sekarang udah tertimbun tinggalan tinggalan tiga nampus tinggalan tinggalan tahan tahan Terima kasih.